Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Amma ba'd Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahri sadri Wayassirri amri Wahlul uqdatan min risani Yafqahu qawli Ma'asyiral muslimin wa'al muslimat Pemirsa di Pitabalong Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci ramadhan Bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Atas segala rimpahan ni'mat karunia yang Allah berikan kepada kita Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Panutan kita Cahaya bagi hati kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Serta keluarga sahabat karabat ila yaumid din Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat Amin amin ya rabbal adami Pemirsa di Pitabalong Yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kedua orang tua kita Adalah pahlawan Dalam kehidupan kita Mereka adalah pahlawan Tanpa pamrih Jasa mereka sangatlah besar Sehingga apapun dan bagaimanapun Bakti kita kepada mereka Kita tidak bisa membalas jasa mereka Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit menceritakan kepada kita Bagaimana susahnya mereka Di dalam mendidik kita Khususnya adalah ibu kita Di dalam surah Luqman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami wasiatkan Kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tua Ibu Mengandung Selama sembilan bulan Sepuluh hari Kurang daripada itu sedikit Atau lebih daripada itu sedikit Kata Allah Wahnan ala wah Susah diatas kesusahan Lemah diatas kelemahan Anishkur li wali 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 daik Ilayal masir Endaklah kamu bersyukur kepada aku Kata Allah Wali wali daikah Dan kepada kedua orang tuamu Dan hanyalah kepadaku Tempat kembali Pemirsa di pitabalong Rahimahkumullah Kedua orang tua kita Adalah Pintu Menuju Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah Syurga kita Di dalam rumah kita Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ma haqqul walidaini Ala waladihimah Apa hak kedua orang tua Kepada anak-anak mereka Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjawab Huma jannatuka Wanaruka Mereka berdua adalah Syurgamu Dan juga Nerakamu Masya Allah Tabarakallah Dengan kita berbakti Kepada mereka Berbuat baik Kepada mereka Mendoakan mereka Kebaikan Maka Itu salah satu Pintu Jalan kita Menuju Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Di Pita Balong Rahimahkumullah Di dalam sebuah hadis Sahih Riwayat Imam Muslim An Abi Hurairata Radiyallahu an Ani Nabi Sallallahu alaihi wasallam Aqal Dari Abu Hurairah Radiyallahu an Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ragima anfu Thumma ragima anfu Thumma ragima anfu Man adraka abawaihi indal kibar Tahadahumma awkilaihima Falam Falam yudhulil jannah Yang artinya Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Dari Abu Darda radiyallahu anhu Beliau berkata Aku mendengar Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Alwalidu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Yang Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menanjurkan kita Agar berbakti kepada mereka Terutama Kepada Ibu kita Benarlah pepatah Mengatakan Aljannatu Tahta akdamil ummahat Syurga itu Di bawah Telapak Kaki Ibu Dan Juga Sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ridallah Fi ridal Walidain Wasukhtullah Fi Sukhtil Walidain Keriduan Allah Itu ada Dalam keriduan Kedua orang tua Dan Kemurkaan Allah Juga Ada Dalam Kemurkaan Kedua orang tua Ma'asyiral Muslimin Wal muslimah Pemirsa Tipita Balong Rahimakumullah Maka Dari itulah Kita Sebagai Amat Hendaklah Berbakti Dan Berbuat Baik Kepada Mereka Mereka Adalah Pahlawan Dalam Kehidupan Kita Pahlawan Yang Tidak Meminta Upah Dari Kita Maka Dengan Kita Berbakti Kepada Mereka Insyaallah Anak-anak Kita Akan Berbakti Kepada Kita Birru Aba Akum Tabir Wakum Amina Akum Berbaktilah Kalian Kepada Kedua Orang Tua Biscaya Anak-anak Kalian Akan Berbakti Kepada Kalian Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panjangkan Umur Kedua Orang Tua Kita Dalam Kadang Sehat Walah Afiat Dan Semoga Allah Ta'ala Mudahkan Segela Urusan Mereka Dunia Akhirat Dan Semoga Telak Mereka Husnul Khacimah Dan Orang Tua Kita Yang Telah Meninggal Mudah-mudahan Diampuni Dosa-dosa Mereka Dan Mudah-mudahan Mereka Dimasukkan Kedalam Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadanallahu Iyatum Ajma'in Wallahu Al-Mu'afiq Ila Aku Amit Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mu'afi Richie Al-Mu'afi Terima kasih.